Di sana mendengar kamu bercerita, menangis tertawa, biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, Kutemanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Ah... Izinkanku lukis senja, mengukir namamu di sana, Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa, biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Bapak-Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Kami mohon selama acara berlangsung, handphone dalam keadaan silent. Bapak-Ibu tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruangan, dan kami mengimbau agar dapat mengisi daftar hadir yang telah disiapkan di pintu masuk aula maupun yang ada di kolom chat zoom. Acara akan segera akan segera akan segera akan segera kita mulai hadirin di mohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Universitas Kristen Indonesia. Indonesia. Terima kasih. 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 Selanjutnya untuk memulai acara pada hari ini, kami mengundang dengan kasih Ibu Dr. Desi Siani Par MTH untuk memimpin kita di dalam doa kepada Ibu di Persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa Ijinkan saya menyampaikan doa dalam agama Kristen Protestan Mari kita satu dalam doa Segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami bersyukur di pagi hari yang sangat indah ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka kuliah umum ya Tuhan Kami bersyukur dan senang ya Tuhan karena Engkau mengutus hambamu Bapak Lokeng Hong untuk memberikan bagi kami wawasan, pengetahuan dan sharing pengalaman Yang bisa kami manfaatkan untuk boleh hidup bijaksana menghadapi hari-hari ke depan Khususnya krisis yang mungkin kami hadapi ya Tuhan di hari-hari ke depan Karena itu Tuhan kami mohon kepadamu Berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan Memanfaatkan waktu yang sangat baik ini Sehingga kami boleh menerima wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman Yang boleh membuat kami lebih maju lagi ya Tuhan ke depan Hari Tuhan berkatilah kami semuanya Kami mohon juga berkati hamba-hambamu Para peserta yang ada di Zoom maupun juga kami yang hadir secara on-site Kami serahkan waktu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Baik Bapak Ibu sekalian Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Kepada Profesor Dr. Dr. Berna Detanadeak MPDPA Dipersiwakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Sikisha Yang hadir Baik secara luring maupun secara daring Dan seluruh Bapak Ibu dosen UKI dan Program Pasca Sarjana Mahasiswa UKI dan Program Pasca Sarjana Para alumni Dan tamu undangan yang saya hormati Dan secara khusus saya mau menyapa Untuk yang terkasih Narasumber kita hari ini Bapak Lo Keng Hong Selamat pagi buat kita semua Selamat datang di Kampus Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Kampus Kasih Kampus Bineka Tunggal Ika Kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Hari ini kita bisa bersama-sama Berkumpul dalam rangkaian Mengikuti seminar Acara Dias Natalis Dan saat ini Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Telah mempunyai delapan program studi Yang memiliki keunggulan masing-masing Lapan program studi tersebut terdiri dari dua program doktor Yaitu program doktor ilmu hukum Dan program doktor pendidikan agama Kristen Dan enam program studi magister Yaitu magister pendidikan agama Kristen Magister hukum Magister pendidikan Magister arsitektur Magister teknik elektro Dan magister manajemen Dengan jumlah mahasiswa Saat ini Kurang lebih 700 orang Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia sendiri Telah banyak melakukan Berbagai kerjasama Baik dalam Tingkat nasional Maupun dalam Pataran internasional Dalam bidang tridharma Publikasi internasional Dan public lecture Dan pada hari ini Adalah kegiatan Pasar modal itu seperti apa Untuk apa Dan apa benefitnya buat saya Dan memetik hal-hal menarik Dari pengalaman Bapak Lo Keng Hong Di dunia pasar modal Indonesia Dan dapat mengikuti jejaknya Akhir kata Kami dari program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Panitia Dias Natalis Program Pasca Sarjana Atas segala kerjasama Dan kerja kerasnya Dan secara khusus Kami mengaturkan Ucapan terima kasih Kepada narasumber kita yang luar biasa Bapak Lo Keng Hong Dan kami mengucapkan kepada kita semua Selamat berseminar Semoga apa yang kita dengar hari ini Boleh menambah Wawasan dan keilmuan kita Dan tadi Pak Lo sudah menyatakan Jangan saja menjadi pengetahuan Di dunia saham Yang penting adalah implementasinya Hari ini kita belajar Tentang implementasi Dan kemudian Kita belajar untuk Ber Melakukan pelaku saham Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Baik Bapak Ibu sekalian Selanjutnya kami mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia Bapak Dr. Hulman Panjaitan SHMH Untuk dapat memberikan sambutan Sekaligus membuka acara kuliah umum hari ini Secara resmi Kepada Bapak dipersiwakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Nama budaya dan salam kebajikan Selamat pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua Salam Yang kami hormati Ada Ibu Direktur Prof. Bernadette Dan Ibu Wakil Direktur Ada Ibu Desi Seluruh jajaran pimpinan Pakultas program Pasca Sarjana Baik yang hadir Di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual Beruntuk Buat yang kami banggakan Kami cintai Pak Lo Pengho Dan Pak Deni sebagai moderator Yang pertama Selamat datang kembali di kampus Uki Pak Lo Untuk yang kedua kalinya Bergabung dengan kami Terutama juga Buat kebanggaan kami Para mahasiswa Universitas Kristi Indonesia Ini adalah Rangkaian kegiatan Dies Natalis Pasca Sarjana Yang ke-27 Yang kesekian kalinya Kami mencatat bahwa Dalam bulan-bulan terakhir ini Bahkan hampir setiap minggu Ada kegiatan ilmiah Luar biasa memang Pasca Sarjana Ya dari Universitas Kristi Indonesia Ya ini merupakan apresiasi yang luar biasa Kepada program Pasca Sarjana Dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis yang ke-27 Kami sampaikan juga Bahwa ini juga Merupakan satu poin Atau skor Yang menunjung akreditasi kita Kami berharap bahwa Dengan kegiatan ini Seluruh prodi yang tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Ada delapan prodi Di Pasca Sarjana Itu selalu berlomba-lomba Untuk melakukan kegiatan ilmiah Seperti ini Dalam rangka Dies Natalis yang ke-27 Kami berharap bahwa Memang ini tidak berhenti disini Ya seperti yang tadi Ini bukan hanya Seremonial belaka Tapi ada luaran yang Harus dicapai Dari kegiatan ilmiah seperti ini Apalagi dengan topik Kali ini ada Warren Wafet Wisdom Hadapi krisis ekonomi di depan Ya Jadi memang Nanti akan ada pencerahan dari Pak Loh Bahwa memang Mau krisis apapun Di hadapan kita di depan Kalau kita mampu Ya Menjalankan Melaksanakan Hal-hal ananti yang akan disampaikan oleh Pak Loh Yakinlah bahwa kita tidak akan terkena resisi itu Ya tidak akan terkena krisis itu Ya karena ternyata Ya nanti mungkin dengan Pencerahan Yang disampaikan oleh Pak Loh Kepada kita semua Bahwa Untuk menjadi orang kaya itu tidak susah ya Pak Ya Nah itu yang penting Kuncinya ada di kita Ya Nah jadi nanti akan Ada pencerahan-pencerahan Ya bagaimana kita Memulai Untuk belajar Dan menjadi orang yang kaya Ya Nah tidak harus Apa namanya Tidak harus bersusah Hormat kami dari universitas Kepada program pasca sarjana Khususnya Kepada narasumber kita kali ini Pak Loh Ya salam hormat dari Pak Rektor Untuk kita semua terutama kepada Pak Loh Harapan kami bahwa ini bukan yang terakhir Ya Di Universitas Kristian Indonesia Tetapi Selalu Ya Berkolaborasi dengan Nuki Untuk memberikan sejumlah pencerahan Terhadap Hal-hal yang berkaitan dengan investasi Khususnya Apa namanya Menjadi investor saham di pasar muda Saya lihat ini mohon izin nih Pak Loh Bahwa Wajah-wajah yang disini saya lihat ini pemain saham semua Ya Tinggal bagaimana memulainya Ya Nah mungkin selama ini Bahwa untuk menjadi pemain saham Tidak perlu menjadi orang kaya Bukan hanya orang kaya saja Yang perlu pemain saham Gitu ya Nah ini semua pemain saham semua nih Pak Loh Jadi bagaimana nanti kita melihat bahwa Setelah kuliah umum ini Agar menjadi calon-calon Apa namanya Calon-calon investor Ataupun investor potensi Yang sekarang ini menjadi investor heal Nantinya di kemudian hari Sesaat setelah kuliah umum ini Dilaksungkan Nah dengan mengucap puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Maka kuliah umum pada hari ini Dengan tema Warren Wafet Wisdom Hadapi krisis ekonomi di masa depan Kami nyatakan dibuka Terima kasih dan Tuhan memberkati Baik Bapak Ibu yang terhormat Dengan dibukanya kuliah umum Dengan tema Warren Wafet Wisdom Hadapi krisis ekonomi di depan Secara resmi oleh Bapak Wakil Rektor Maka kita akan masuk pada inti Dari acara hari ini Kami mengundang dengan hormat Bapak Doktor M.L.Deniteu S.E.M.M Untuk dapat menjadi moderator kuliah umum Pada saat ini Kepada Bapak kami persilakan Selamat pagi Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Salam Kukiunggul Yang terhormat Pak Rektor yang dalam hal ini Diwakili oleh Wakil Rektor Satu Bapak Doktor Hulman Panjaitan SHMH Direktur PPS Ibu Profesor Dr. Dr. Bernadetta Nadiak MPD PA Pak Lokeng Hong Yang dijuluki Publik Sebagai Warren Buffett Indonesia Pimpinan Uki Para Warek Dan Dekan Serta Kaprodi yang hadir Baik secara online Maupun offline Karena di online ini Saya lihat sudah 131 orang Yang mengikuti acara ini Yang mungkin akan bertambah terus Kita harapkan Bisa langsung di-share Kepada teman-teman Selamat datang Pak Edi Yang bisa juga ikutan acara ini Lalu para dosen Dalam rangkaian acara Dies Natalis PPS Uki ke-27 Dan bertepatan Hari Pahlawan Nasional saat ini Kita bisa menghadirkan Tokoh fenomenal di Indonesia Pak Lokeng Hong Orang yang kaya raya Namun sangat sederhana Bahkan boleh dikatakan Sangat bersahaja Saya berani katakan ini Karena saya pernah jalan Beberapa hari Sama Pak LKH ini Kita ke Menado Yang dalam kuliah umum ini Memberikan tema Warren Buffett Wisdom Hadapi krisis ekonomi Di depan Ya mari kita sambut Pak Lokeng Hong Untuk bisa tampil ke depan Silahkan Silahkan dipilih tempat duduk ya Pak Saya mengantar sedikit ini Supaya kita punya Perspektif dan persepsi yang sama Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Pak LKH ini Kita bisa lihat CV-nya Pak Lokeng Hong Ya sangat simpel Mungkin bisa ditampilkan sedikit Kita bisa lihat di website Di Wikipedia Dan juga Ada berbagai macam informasi Terkini mengenai Pak Lokeng Hong Tinggal ketik aja Namanya Lokeng Hong Di Google Keluarlah semua itu Ya Sudah? Ya inilah CV daripada Pak Lokeng Hong Yang nanti ditampilkan oleh Tim Bapak Ibu Dalam istilah bisnis ekonomi Ada yang namanya Financial freedom Yaitu orang yang sudah merdeka secara keuangan Ya Kalau merdeka secara keuangan ini Dia gak perlu lagi mikirin Ada utang Dia gak perlu mikirin lagi Mau bekerja Atau mau ngapain Karena semua sudah ada Saya pernah ketemu Ada teman juga Yang seperti Pak Lokeng Hong ini Dia pernah bilang saya Kadang-kadang saya bangun pesawat Saya lupa saya ada di mana ya Karena sering keliling dunia Kadang-kadang breakfastnya di negara mana Lunchnya di mana Dan dinnernya di tempat lain Jadi dia bilang Kadang-kadang saya lupa Saya udah di negara mana hari ini Kira-kira Nah demikian juga Kita akan lihat Nanti Pak Lokeng Hong ya Bagaimana pengalaman beliau Sebagai orang yang Punya duit cash triliunan Ya dalam bentuk aset saham Tentunya banyak cara Untuk mencapai financial freedom Tersebut Namun saya kutip dari Robert Kiyosaki Ya yang penulis buku Why the rich are getting richer Yang mengatakan ada empat kuadran Ya the cash flow kuadran Yang perlu dilewati Untuk mencapai financial freedom tersebut Kuadran pertama Employee katanya You have a job Ya Seseorang yang bekerja keras Setiap hari untuk menghasilkan uang Biasanya kuadran pertama ini Kalau kalian atau bapak ibu Atau teman-teman yang dari mahasiswa Yang masuk di kuliah di UKI Ya S1 UKI Begitu keluar Kita dapat bekerja Di mana saja kita gembira Tapi Kita harus bekerja sepanjang hari Untuk bisa mendapatkan Perhasilan bulanan Kira-kira seperti itu Itu masih di kuadran satu Nah kuadran kedua katanya Self employee You are the job Jadi kita sudah memiliki pekerjaan Dan kita dibantu oleh orang-orang Untuk pekerjaan kita itu Berhasil dari kita Mendapatkan penghasilan Dari kita manage orang-orang tersebut Nah kalau di kuadran kedua ini Mungkin sudah lebih level Tingkatnya kita perlu Memahami lebih jelas Tentang bagaimana Memanage orang Ya mungkin sudah di S2 lah Itu kira-kira ya Di pasca sarjana Seperti ini Dan yang ketiganya adalah Business owner Business owner You own a system That works for you Jadi ini bercerita tentang Kita Punya sistem Dan orang-orang Bekerja untuk kita Sehingga kita punya penghasilan Ya itu kuadran ketiga Kuadran ketiga juga anda bisa Kuliah sudah di level S2 ini Khususnya di MM nih Karena berbicara bagaimana kita Bisa memiliki strategi untuk Memiliki bisnis Sistem bisnis sendiri Dan harus Mengawasi tentang risiko-risiko Yang akan hadir dalam situasi seperti itu Dan yang terpenting Untuk tahapan terakhir adalah Kuadran keempat Yaitu investor Money works for you Jadi uang Bekerja untuk kita Siapakah dia? Ya seperti Pak Lokai Mungkin Beliau katanya bisa tidur-tidur Uangnya bekerja untuk dia Karena menghasilkan tiap bulan Saya baca kemarin ya Beberapa bulan yang lalu Atau tahun ya Kemarin paling waktu dekat Beliau dapat dari salah satu perusahaan Dividendnya aja Itu 17 miliar Pertahun loh Bapak Ibu Satu perusahaan Jadi kita bisa bayangkan Berarti 17 M Let's do potong pajak dan sebagainya Minimal M-M-an lah tiap bulannya Pas kipas nih Kira-kira seperti itu Level direksi pun ada juga Yang gajinya 1 M-an per bulan Tapi dia harus kerja dari pagi sampai malam Kalau Lokai Ngong ini Tidur-tidur dapat M-M-an tiap hari Kira-kira seperti itu ya Langsung saja Inilah orang yang kita ingin dengar langsung Gimana strateginya Menghadapi krisis ekonomi ke depan Yang katanya simpang siur Berbagai hal akan terjadi di dunia ini Tentunya Indonesia juga berimbas Kita akan mendengarkan langsung Dari sumbernya Pak Lokeng Hong Beri tepuk tangan untuk Pak Lokeng Hong Silahkan Yang saya hormati Rektor Uki Yang diwakili oleh Dr. Hulman Panjaitan Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Dr. Bernadette Nadea Yang saya hormati Dr. Demi Tehu Ketua Program Studi Magister Management Uki Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen Yang saya hormati Mahasiswa Mahasiswi Uki Yang saya hormati Bapak Ibu Sekalian Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Terima kasih Uki Sudah Mengundang saya Untuk membagikan Pengalaman Perinvestasi Di kursa efek Indonesia Selama 33 tahun Topik yang diberikan Kepada saya adalah Warren Buffett wisdom Hadapi krisis Ekonomi di depan IMF Woodbank Mengatakan Akan terjadi Resesi Tahun depan Hampir seluruh Masyarakat Di dunia Juga Mengatakan Akan terjadi Resesi Tahun depan Tapi kalau kita Pikirkan Sebetulnya Tidak ada seorang pun Yang tahu Apa yang akan terjadi Hari esok Hari esok itu Misteri Bisa krisis Dan bisa juga Tidak Tapi Tentu saja Kita harus Berjaga-jaga Takut apa yang Mereka katakan Semua itu benar Tentu Yang kita harus Lakukan Jangan Jangan menambah hutang Jangan menambah hutang Jangan ekspansi dulu Karena di depan Katanya ada krisis Kecuali Itu hal yang Sangat menguntungkan Ya boleh tambah hutang Boleh Dikerjakan juga Kalau itu sangat Menguntungkan Kalau kita sendiri Sudah ragu-ragu Ya lebih baik Jangan Kita kerjakan Kalau bisa Kurangi hutang-hutang Kita Supaya Ketika benar Krisis terjadi Kita tidak Punya beban hutang Yang berat Mau jualan Susah Bunga jalan Terus Ya Jangan-jangan Kita bisa Gagal bayar Tapi yang lebih Baik lagi Kalau kita Tahu di depan Ada krisis Kita siapkan Cash yang banyak Punya cash yang banyak Ada pepatah Mengatakan Cash is king Ya Orang yang punya Uang cash itu Adalah raja Ya Akan menjadi raja Ketika terjadi resesi Ya terjadi resesi Dia baru Jadi raja deh Kenapa Semuanya murah Tinggal dia Beli-beliin aja Itu murah Kemudian dia Menunggu Sampai Krisis resesi Berakhir Dan dia akan Menghasilkan Keuntungan yang Banyak sekali Benar gak sih Akan terjadi Resesi ini Tahun depan Akan terjadi Krisis ekonomi Di depan Saya sepertinya Kurang yakin Akan terjadi Krisis ekonomi Dan resesi Tahun depan Saya berani Mengatakan demikian Menghadapi Semua orang Yang berpendapat Akan krisis Dan resesi Tahun depan Saya Dengan berani Mengatakan Rasanya Tidak resesi Dan tidak krisis Tahun depan Kenapa Biasanya Kalau akan terjadi Krisis Resesi Bursa saham Duluan jatuh Dia lari Mendahului Resesi Lari Mendahului Krisis Ternyata Kalau tahun depan Krisis IHSG kita Masih tinggi Masih main di 7 ribu Sama sekali Gak turun Gak turun Kenapa Kalau benar Tahun depan Resesi Krisis Bursa Biasanya lari Duluan Mendahului Krisis Dia udah jatuh Bergelimpangan Seperti ketika Covid tahun 2020 IHSG kita Turun sampai 3.900 Sekarang Krisis Kok saham Gak turun Turun Ya masih Panty level 7 ribu Jadi saya Berharap Tidak terjadi Krisis Dan saya Juga Rasanya Yakin Rasanya Gak terjadi Apa-apa Udah gitu Juga Negara kita Kan banyak Ekspor Komoditas Batu Barak Kelapa Sawit Dapat Dollar Banyak Belum yang Lain Next Kita Ini Warren Buffett Hartanya Temus 100 Miliar Dollar Kalau kita Kalikan 15 Ribu Artinya Uang Dia ada 1.500 Triliun Semua Uangnya Didapat Dari Berinvestasi Di Bursa Saham Gak ada Dari Tempat Lain Kalau Tidak Ada Warren Buffett Yang mendapatkan Uang 100 Miliar Dollar Mungkin Saya juga Tidak Berani Jadi Seorang Investor Saham Gak 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 Buktinya Siapa Yang Berhasil Kalau Kita Lihat Ada Nama George Soros Misalnya Dia Adalah Seorang Spekulan Valuta Asing Misalnya Dia Pernah Katanya Pernah Untung Banyak Di Pond Stelling Katanya Juga Saya Tidak Tahu Tahun 1997 Krisis Di Asia Tenggara Yang Buat Katanya George Soros Saya Juga Tidak Tahu Cuma Dengar Berita Dia Bukan Seorang Investor Saham Ada Juga Di Dunia Pasar Modal Terkenal Yang Namanya Peter Lins Dia Seorang Fund Manager Yang Punya Kinerja Baik Terkenal Sekali Di Dunia Tapi Setelah Dia Tidak Bekerja Di Fidelity Namanya Hilang Hilang Uangnya Berapa Kita Gak Tahu Gak Pernah Muncul Lagi Jadi Satu Satunya Orang Yang Bisa Menjadi Panutan Kita Hanya Warren Buffett Ini Mungkin Kalau Tidak Ada Beliau Saya Juga Tidak Berani Jadi Seorang Investor Saham Karena Tidak Ada Acuannya Beliau Sekarang Umur 92 Masih Sehat Apa Yang Dia Katakan Disitu Selamat In 54 dari Berkshire Hathaway usianya 98 tahun Warren Buffett 92 tahun jadi wakilnya tidak bisa menggantikan dia karena wakilnya lebih tua dari dia sekarang 98 dia bilang selama 54 tahun kita bekerja sama kami tidak membeli itu karena membeli saham-saham yang atraktif itu bukan karena lihat makro ekonomi, enggak, enggak dilihat makro ekonomi enggak mau dilihat sama dia dia juga bilang political environment, politik juga enggak dilihat sama dia, enggak oh the view of other people ngomongan orang juga enggak mau didengar this subject never come up when we make decision orang mau bilang resesi mau bilang krisis enggak peduli itu enggak mau enggak mau didengar never come up when we make decision next next Warren Buffett bilang market forecaster will fill your ear but will never fill your wallet peramar-peramar pasar itu hanya akan memenuhi telingamu bukan bukan mengisi kantongmu kantongmu dompetmu ini juga Warren Buffett bilang never listen to economies enggak pernah enggak pernah enggak usah dengar para ekonom juga enggak usah didengar saya tidak memperhatikan apa kata para pakar ekonomi jujur coba pikirkan anda memiliki pakar ekonomi ini dengan IQ 160 yang menghabiskan hidup mereka untuk mempelajari ilmu ekonomi bisakah anda menyebut satu pakar ekonomi kaya raya yang pernah menghasilkan uang dari saham tidak tidak ada Warren Buffett bukan orang sembarangan orang yang punya kekayaan seribu lima ratus triliun mengatakan jangan dengar para peramal pasar jangan dengar never listen to economies jangan jangan dengar kalau mau beli apa-apa abaikan makro abaikan politik abaikan jangan dengar orang ngomong apa next yang dia bilang be fearful when the others are greedy and greedy be greedy when the others are fearful artinya takutlah ketika yang lainnya serakah dan serakalah ketikanya yang lain yang takut kalau kita hafal kalimat yang sederhana ini bisa bikin kita kaya menjadi kaya itu mudah loh hafalin aja kata-kata ini kalimat ini dari Warren Buffett dari orang kaya dia orang kaya yang sudah terbukti bukan yang lainnya cuma omong doang gak terbukti dia bilang be greedy when the others are fearful ketika krisis nanti serakalah ketika yang lainnya takut waduh ketika krisis terjadi waktu covid 19 tahun 2020 waduh saham jatuh IHSG kita sampai 3.900 banyak perusahaan bagus dijual di harga murah eh jangan orang-orang takut kita juga ikut takut menjual saham kita di harga murah jangan ini nasihat dari Warren Buffett ketika semuanya murah orang takut kita seraka kita beli semuanya beli semuanya dan ini sudah dibuktikan oleh dia ketika tahun 2008 krisis Supreme Mortgage di Amerika sangat mengerikan menakutkan dia invest dia beli Bank of America segala macam semua dia invest ketika puli kembali wah dia untung besar sekali dan akan jadi kaya jadi kalau kita hafal di kepala kita kalimat ini kita bisa jadi orang kaya tapi bukan hafal aja harus perlu tindakan jangan nanti ketika krisis terjadi resesi terjadi semua murah orang takut kita ikut takut jangan mesti ingat perkataan Warren Buffett ini wisdom dari Warren Buffett next Warren Buffett mengatakan opportunities come infrequently when it rains gold put out the bucket not the timbul Warren Buffett mengatakan kesempatan kesempatan datangnya jarang when it rains gold put out the bucket not the timbul ambil ember ambil ember bukan ambil gayung ketika krisis terjadi banyak barang murah saham-saham perusahaan bagus dijual murah Warren Buffett mengatakan itu adalah hujan emas atau kesempatan emas beli yang banyak setelah kita beli kemudian kita menunggu dengan sabar sampai semua ekonomi puli kembali kita ketika covid tahun 2020 dua tahun saja sudah puli kembali yang beli pada waktu itu sudah menjadi kaya kaya raya ingat perkataan dari Warren Buffett opportunities come infrequently kesempatan itu jarang datangnya jarang ya enggak tiap hari datangnya jarang jadi when he trains gold ketika dia hujan emas ambil embelli pakai embelli yang besar untuk menampung bukan hanya pakai timbe pakai gayung next Warren Buffett mengatakan I never invest in anything that I don't understand I never invest never lagi pakai kata never invest in anything that I don't understand yang saya tidak mengerti mayoritas orang yang membeli saham itu mereka tidak tahu apa yang mereka beli mereka beli kucing karena kita beli kucing dalam karung kita tidak tahu apa yang kita beli apa wisdom dari Warren Buffett membuat dia bisa memiliki uang seribu lima ratus triliun ingat perkataan dia I never invest in anything that I don't understand enggak mau kalau saya tapi bagaimana kita bisa menjadi tahu untuk kita bisa tahu apa yang kita beli cuma satu caranya baca annual report baca annual report jadi kita tahu siapa sih direksi dan komisaris perusahaan ini siapa sih pemegang samayoritasnya siapa sih pengendalinya apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas atau mereka orang-orang yang tidak jujur tidak berintegritas yang sukanya mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya sangat berbahaya sekali membeli perusahaan publik yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas uang Anda bisa habis jangan pernah beli perusahaan yang dikendalikan oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas itu yang harus kita pelajari yang kedua lihatlah dari annual report kita bisa tahu bidang usahanya apa ada bidang usaha yang bagus ada bisa USA yang jelek jangan pernah beli bidang usaha yang jelek beli bidang usaha yang bagus saja apa sih bidang usaha yang bagus gampang lihat aja perusahaan apa yang labanya di atas 10 triliun itu udah gampang kalau perusahaan yang labanya kecil atau perusahaan kecil beli aja apa yang perusahaannya bisa menghasilkan laba di atas 10 triliun biasanya bank labanya bank mandiri 39 bulan 30 triliun BCA 28 triliun labanya yang dua apa yang labanya di atas 10 triliun call mining adaro labanya 9 bulan 28 triliun salah satu pemiliknya ketua Dewan Pembina UKA beliau punya wonderful company dari annual report kita bisa tahu berapa penjualannya belapa labanya saya tahu labanya berapa udah baca annual report kalau gak baca kan gak bisa gak tahu baca laporan keuang kita jadi beli kucing dalam karung berapa modalnya berapa hutangnya berapa hutang dolarnya berapa uang yang ada di kasnya kasnya berapa banyak bagaimana dengan piutangnya piutang macetnya berapa inventorynya berapa inventorynya ini bener gak segitu jangan-jangan dia bohong dia makap lagi jadi dari annual report itu kita bisa tahu semuanya valuasinya bagaimana berapa labanya berapa earning persiarnya berapa price earning ratio nya kita tahu semuanya berapa equity nya modalnya berapa nilai buku persaham kita tahu semuanya jadi kita tidak beli kucing dalam karung ingat nasihat dari wisdom dari Warren Buffett ini yang bisa bikin kita kaya I never invest in anything that I don't understand never invest ketika yang lainnya semua beli kucing dalam karung pantesan duitnya habis rugi terus karena beli perusahaan jelek yang valuasinya mahal kena tipu yang nipu mungkin teman kita tukang pom-pom influencer next apa yang Warren Buffett lakukan kerja keras enggak dia gak kerja keras dia bilang I just sit in my office and read all day itu yang Warren Buffett lakukan setiap hari I just sit in my office and read all day Warren Buffett apa kerja dia bilang duduk-duduk aja baca tiap hari baca dia baca koran dia baca berita-berita di Bloomberg CNBC dia baca laporan keuangan pasti Endo Report pasti dia baca just sit ternyata kunci keberhasilan dari Warren Buffett itu adalah read all day membaca tiap hari hey mahasiswa mahasiswa siuki saya mau tanya anda belajar berapa jam sehari apakah anda hanya belajar ketika besok mau ujian ingat loh Warren Buffett ini orang yang tua kenapa dia biasa jadi orang yang terkaya di dunia ingat yang dia lakukan tiap hari i just sit in my office and read all day kalau anda tidak membaca anda tidak mungkin bisa jadi orang kaya tidak belajar dia bisa menjadi punya uang 1500 triliun karena read all day dia baca laporan keuangan dia baca annual report jadi dia tahu apa yang dia beli ingin sukses jadi investor saham jadikan membaca sebuah kebiasaan bukan hanya membaca itu bukan hanya diperlukan oleh seorang investor saham mahasiswa pun perlu untuk membaca next you don't need to be a rocket scientist investing is not a game where the guy with the 160 IQ beat the guy with 130 IQ Warren Buffett bilang kamu gak perlu jadi seorang rocket scientist investasi itu bukan adalah permainan orang yang IQ 160 mengalahkan yang 130 yang pinter mengalahkan yang kurang pinter bukan bukan menjadi seorang investor saham itu cukup tamatan SD saja cukup asal bisa tahu tambah bagi kurang kali dan prosentasi gak perlu menjadi seorang investor saham gak perlu sampai belajar integral diferensial sinus cosiness itu gak kepake menjadi seorang investor saham tapi adik-adik mahasiswa harus rajin belajar untuk tamat kuliah kenapa karena persyaratan untuk bekerja di sebuah perusahaan harus punya ijasa S1 untuk meningkat karir perlu S2 perlu pendidikan yang tinggi karena kalau pendidikan tidak tinggi gak bisa jadi dosen kan ngajar S1 harus S2 ngajar S2 harus S3 persyaratannya demikian tapi untuk menjadi seorang investor saham gak diperlukan cukup pendidikannya tamatan SD saja asal bisa tambah bagi kurang kali dan prosentase menjadi investor saham itu begitu mudah kalau gelarnya kita tinggi malah ketinggian gak perlu jadi seorang roket scientist saya dulu dari lulusan SMA dari IPA saya belajar integral differential kosines kosines tahun 79 saya tamat SMA berarti sudah 43 tahun saya tamat SMA satu kalipun saya gak pernah pakai gak pernah pakai belajarnya susah tapi gak dipakai next jadi seorang investor saham itu so simple ini berikutnya Warren Buffett mengatakan the stock market is a device for transferring money from the from the impatient to the patient artinya bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar kalau kita jadi orang yang tidak sabar hati-hati di bursa nanti uang kita harta kita bisa melakukan bisa melakukan yang bisa melakukan hanya seorang inspirator the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient next our portfolio show little chain we continue to make more money when snoring than when active ini gak pernah diajarkan dimana-mana ini hanya Warren Buffett yang berani berkata demikian semua orang mengajarkan kerja keras kerja keras dan kerja keras tapi Warren Buffett bilang portfolio kami perubahannya sedikit sekali kami terus mendapatkan uang lebih banyak ketika ngorok daripada aktif pekerja ada yang berani ngomong begitu hanya Warren Buffett yang berani ngomong we continue to make more money when snoring than when active kenapa dia tidur tapi tambah kaya karena dia punya wonderful company wonderful company jadi mesin pencetak uang buat dia kalau dia bangun dia bisa terpancing jualan bisa kehilangan wonderful company jadi dia tidur terus perusahaan itu mencetak uang buat kita Warren Buffett bilang dia ngorok dapat uang lebih banyak tapi bapak ibu sekalian yang belum punya wonderful company gak boleh ngorok ngorok tambah miskin orang yang belum punya wonderful company harus kerja keras kerja keras dan kerja keras hanya orang yang sudah memiliki saham wonderful company baru harus tidur dan ngorok kalau anda belum memilikinya anda harus kerja keras kerja keras dan kerja keras terus kerja keras next ini ilmu tingkat tinggi tingkat tinggi hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah berkecimpung yang sangat mendalam di dunia saham baru ngerti ini sederhana tapi sebetul ilmu tingkat tinggi it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price jauh lebih baik membeli wonderful company di harga yang wajar daripada membeli company yang biasa biasa saja di harga yang murah it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price ini ilmu yang tingkat tinggi sekali siapa siapa dia adalah dosen di Columbia University di New York langsung dia cari orang itu dia belajar di Columbia University di New York apa yang diajarkan oleh dosennya dosennya mengajarkan membeli saham discount membeli saham yang discount perusahaan biasa-biasa saja dia tidak peduli itu wonderful company atau fair company pokoknya sahamnya discount artinya dia bilang gini kalau harga sahamnya 2 per 3 dari nilai buku udah dibeli aja ajaran dari Benjamin kalau perusahaan tersebut harga sahamnya 2 per 3 dari nilai bukunya atau 67% dibeli aja dia spesialis cari perusahaan yang discount tapi ketika dia berkenalan dengan yang sekarang jadi wakil dia di Berkshire Hatsway dia belajar tentang wonderful company dia bilang lebih baik kita membeli wonderful company tapi harga yang wajar gak diskon gak apa-apa lebih baik beli wonderful company daripada beli company yang fair company yang biasa-biasa saja ini tentu ilmu yang tingkat tinggi next ini dia bilang buy a stock the way you would buy a house understand and like it membeli saham itu caranya seperti kita membeli rumah kita lihat lokasinya bagus apa enggak kita lihat daerahnya aman atau tidak atau banyak preman atau daerahnya aman kita lihat rumahnya cocok enggak dengan selera kita kita lihat kualitas bangunannya bagus enggak rumah itu kita juga beli saham seperti itu perusahaannya ini bagus atau tidak harganya murah atau tidak Warren Buffett itu orangnya sangat sederhana meskipun dia punya uang 100 miliar dolar dia bilang saya bisa beli rumah dimana saja ya betul punya uang 1500 triliun ya bisa beli rumah dimana saja tapi dia tinggal di rumah yang dia beli ini sudah dari tahun 58 dia belinya 30 hampir seluruh masyarakat di dunia mengatakan saham itu high risk high gain high risk high gain tapi sebetulnya orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain tapi orang yang tidak tahu orang yang baru dia bisa membeli saham yang high risk low gain jadi sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita bukan karena saham bukannya hampir seluruh masyarakat di dunia mengatakan saham itu high risk high gain tapi Warren bilang risk comes from not knowing what you are doing next diversification is protection against it makes little sense if you know what you are doing diversifikasi adalah proteksi dari ketidaktahuan kita sangat tidak masuk akal kalau anda tahu apa yang anda lakukan semua pakar-pakar ekonomi mengajarkan diversifikasi sekolah-sekolah bisnis di dunia juga mengajarkan diversifikasi tapi Warren Buffett bilang it makes little sense tidak masuk akal buat orang yang tahu apa yang dia lakukan kalau kita diversification is protection against ignorance it makes little sense if you know what you are doing tidak masuk akal it makes little sense kalau kita tahu apa yang kita lakukan next successful investing takes time discipline and patient no matter how great the talent or afford something just take time you cannot produce a baby in one month by getting nine women fraction investasi yang sukses itu takes time perlu waktu disiplin and patient katanya you cannot produce a baby in one month by getting nine women fragment nah kebetulan ibu dokter tahu disini ada ibu dokter kalau kita ketemu perusahaan yang bagus dan murah kita ketemu mercy yang dijual di harga jahit kita beli tentu perlu waktu it takes time untuk menunggu disiplin dan kesabaran kita untuk menunggu harga bajai ini pelan-pelan dia kembali menjadi mercy perlu it takes time perlu waktu gak bisa instant langsung naik gak bisa perlu waktu it takes time bisa cepat bisa juga lambat yang penting kita sabar untuk menunggu next after all kata Warren you only find out who is swimming naked when the tides goes out dia bilang engkau akan menemukan orang yang bernang telanjang ketika air surut ketika ekonomi bagus semuanya kelihatannya bagus semuanya kelihatan bagus tapi ketika covid 19 datang di bulan Maret 2020 baru kelihatan yang benang telanjang siapa si A gagal bayar si B gagal bayar si C gagal bayar si D gagal bayar si E gagal bayar semua kalau ekonomi bagus gak kelihatan semuanya cakep cakep semua bagus tapi kata Warren Buffett nanti ketika air surut baru kelihatan siapa yang bernang telanjang siapa nanti yang ketahun kita bisa salah bisa saja ketika covid bank banyak kredit macet labanya turun tapi kita mesti lihat 4-5 tahun sebelumnya kalau dia labanya besar terus bertumbuh nanti ketika covid selesai dia pasti labanya meningkat lagi seperti contohnya ini bukan rekomendasi membeli atau menjual bank biasanya dia terus growing labanya besar terus meningkat ketika covid dia banyak kredit macet dia turun covid selesai naik lagi labanya bertumbuh lagi jadi Warren Buffett bilang lu jangan lihat satu tahun aja lihat 4-5 tahun kebelakang next keep all your eggs in one basket but watch the basket closely semua 10% di property 10% di saham 10% di obligasi 10% di cash 10% jangan kalau tidak salah ya portfolio Warren Buffett itu ada 300 miliar dolar lebih sedikit saya up 306 atau berapa 300 miliar dolar 300 miliar dolar tau gak saham Apple 1 jumlahnya 124 miliar dolar ribuan triliun berapa triliun 40% dari portofolio dia itu ada di saham Apple jadi kalau bapak ibu pakai laptop Apple pakai hp Apple cuanya larinya ke Warren Buffett karena dia pemegang saham yang cukup besar dia invest di situ 124 miliar dolar enggak bagi-bagi oh disini 1 miliar sana 1 miliar situ 1 miliar situ 1 miliar enggak langsung satu counter Apple 126 miliar dolar dia masuk 41% dari portofolio Berkshire Hatshaway kalau punya dapat merci harga bajai dorong semua next tadi saya mulai jam berapa 12 menit lagi oke dia bilang Warren Buffett dan partner cari mangga mempraktekan do nothing investing mereka tidak melakukan apa-apa mereka tidak melakukan apapun karena mereka sudah memiliki wonderful company wonderful company itu bisa menjadi mesin pencetak uang buat dia tapi kalau kita belum punya wonderful company enggak boleh do nothing harus do everything kerja ini semuanya kerja keras next Wall Street is the only place that people ride to in a Roll Royce to get advice from those who take the subway Wall Street itu adalah satu-satunya tempat dimana orang naik Roll Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway saya pernah tinggal di New York karena saya orang saham jadi saya tinggal lah cobain di New York sebulan di sana di Wall Street bawahnya ada subway kalau kita naik subway naik MRT di Jakarta di Singapura di Hongkong di mana-mana di Asia bersih bagus semuanya menyenangkan coba sekali-sekali naik subway di New York begitu saya masuk saya keluar lagi saya enggak berani masuk kaget karena subwaynya sudah berdiri 100 tahun lebih yang lalu besi-besinya karatan semua tapi akhirnya pertama kali mental keluar takut tapi lama-lama lihat orang rame semua pada masuk ikut aja masuk udah naik ya keretanya sih bagus ruangannya yang menyeramkan karena sudah satu abad lebih Warren Buffett bilang satu-satunya tempat di dunia ini ada orang yang naik Roll Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway cuma ada di Wall Street artinya apa orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin apakah tebalik harusnya kan orang miskin yang minta nasihat investasi yang naik subway minta nasihat investasi sampai yang naik Roll Royce bukan tebalik orang yang naik Roll Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway oh banyak loh di bursa saham bukan hanya di Wall Street di Jakarta pun demikian banyak orang yang naik mercy minta nasihat investasi sama orang yang naik busway aneh kan masa orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin tebalik harusnya orang miskin itu yang minta nasihat sama orang kaya bagaimana menjadi kaya jangan 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 orang kaya minta nasihat investasi dari orang yang miskin jangan kita hanya boleh meminta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita jangan mau jangan pernah minta nasihat investasi dari orang yang miskin kita hanya boleh bertanya minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita itu baru benar next Wall Street makes its money on activity You make your money in activity Wall Street itu dapat uang dari aktivitas Tapi kamu dapat uang dari in activity Dari santai-santai Kalau kita beli saham, kita beli dan simpan Kita akan kaya Tapi kalau kita trading Sekuritas kita yang akan kaya Kalau kita beli saham, beli dan simpan Untuk wonderful company, kita akan kaya Kalau kita trading Sekuritas kita yang kaya Beli, bayar fee, terus bayar fee, terus Next Seperti Wall Street bilang Wall Street makes its money on activity If a business does well, the stock eventually follow Kalau perusahaan itu berjalan dengan baik tentu sejajar berkorelasi dengan harga sahamnya gak mungkin kalau dia tidak berkorelasi itu kesempatan kita untuk membeli next if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die ini perkataan Warren Buffett kalau anda tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur anda harus kerja sampai mati ini peringatan dari Warren Buffett if you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die kamu harus kerja sampai mati kalau kandung gak bisa menghasil uang ketika tidur kalau bapak ibu pernah ke Singapura di food court banyak nenek-nenek kakek-kakek umur 70 lebih jadi cleaning service ngambilin piring dia harus kerja sampai mati jadi kita harus apa yang Warren Buffett kita harus bisa menghasilkan uang ketika tidur next ini i do more reading and thinking and make less impulse decision than most people in business kerjanya hanya reading and thinking membaca dan berpikir membaca dan berpikir dia usia 92 tahun artinya apa reading and thinking tiap hari dia belajar next waktunya mau habis you have to read a Jillian corporate annual report and their financial statement ini adalah rahasia keberhasilan dari Warren Buffett gak ada cara lain baca corporate annual report and their financial statement baca itu jadi kita tidak beli kusing dalam ini rahasia sukses dari Warren Buffett gak ada cara lain ya kalau ada orang bilang ada cara lain menjadi berhasil daripada baca jangan percaya mau percaya dia atau percaya Warren Buffett dia belum terbukti Warren Buffett sudah terbukti ya next you cannot make a good deal with a bad person kamu tidak akan memperoleh kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk jangan pernah bikin kesepakatan dengan bad guy orang yang buruk jangan you cannot make a good deal with a bad guy ini wisdom dari Warren Buffett jangan juga beli perusahaan yang dikelola orang yang buruk ya jangan nanti duit anda akan habis ya you cannot make a good deal with the bad guy next the best thing that happen to us is when a great company gets into temporary trouble we want to buy them when they are on the operating table kalau kita beli perusahaan yang bagus a great company yang sementara kesulitan itu pasti dia lagi murah sekali kita beli nanti dia pulih turn around kita akan untung yang besar next gokil Warren Buffett cuan gede 1720 triliun dari Apple ini berita dari CNBC pakai gokil kata-katanya gokil Warren Buffett cuan gede 1720 triliun dari Apple kakek-kakek umur 92 tahun bisa cuan 1720 triliun umur 92 tahun lahir 1930 kalau kita lihat mayoritas orang yang umur 92 tahun biasanya dia minta belas kasihan dari anak-anaknya minta-minta belas kasihan untuk dia hidup karena dia tidak mempersiapkan uang banyak ketika dia tua dagang goreng ayam bisa gak cuan 1720 triliun saya kasih tahu jangankan punya satu restoran KFC Indonesia restorannya ada 600 di Indonesia lihat laporan keuangannya tahun 2020 2021 rugi borong-borong mau cuan bisa dagang ayam umur dagang ayam cuan 1720 gak bisa paling nikmat beli saham gak ngapa-ngapain cuan gede paling nikmat waktunya sudah habis ya jadi saya saya akhiri presentasi saya semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua Tuhan Yesus berkati kita semua terima kasih banyak Pak Lokeng Hong ini luar biasa banyak sekali Warren Buffet Wisdom yang disampaikan ke kita semua ya memang banyak yang rada celosel apa apa istilahnya kelihatannya gak masuk akal tapi faktanya jadi orang hebat hal-hal seperti ini yang mungkin kita gak bisa belajar di bangku kuliah tapi kita hanya dapatkan itu dari pengalaman orang-orang yang hebat seperti Lokeng Hong nah ini waktu yang sangat berharga sekali Bapak Ibu Saudara sekalian banyak sekali Warren Buffet Wisdom yang disampaikan dari Pak Lokeng Hong dan saya lihat juga sudah cukup banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang dari apa namanya dari online ya ada 180 lebih orang di online kita ini hampir 200 mungkin sudah tidak bisa masuk lagi yang lain karena sudah harus ke Youtube ya tapi gak apa-apa kita disini saya kasih kesempatan dulu sesion pertama kalau ada yang ingin bertanya saya mungkin kasih kesempatan disini dulu deh nanti sesudah itu kalau gak ada saya akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di online oke coba lihat ada berapa orang banyak lah pokoknya yang di online udah ada pertanyaan juga udah cukup banyak ini tapi saya kesempatan yang hadir dulu disini mungkin dua pertanyaan sesudah itu kita masuk kepada pertanyaan yang sudah ada di online silahkan sebutkan nama dan dari mana selamat siang terima kasih Pak Moderator dan selamat datang Pak Lokeng Hong kita betul-betul terinspirasi sekali nih ya Bapak bisa datang gitu saya Timur Arief jurnalis dari Indopos Online perkenalkan saya juga termasuk salah satu yang ngefans sama Pak LKH ya karena Pak LKH memang ini salah satunya adalah investor ya artinya bukan kita kan sekarang banyak banget nih ada analisis fundamental mungkin yang Pak LKH sering sampaikan kemudian orang-orang juga punya ada analisis teknikal untuk berdagang di pasar saham tapi piliun dari saham Apple permasalahannya yang kurang dielaborasi Warren Buffet itu dia menjual saham yang masih potensial atau dia bagaimana nih exit strateginya maksud saya gitu jadi kapan kita harus menjual saham apakah kayak Warren Buffet yang terus mendiamkan sahamnya itu atau seperti apa mohon dielaborasi lagi Pak mungkin yang terakhir nih sekarang Pak LKH lagi pegang saham apa sih ini pasti semua orang lagi nanya terima kasih Pak LKH ya mau langsung dijawab Pak atau kita kumpul dulu langsung aja dong langsung aja soalnya ini aja satu orang tiga jadi lupa itu pertanyaannya apa yang pertama oh kalau krisis ini apakah potensi lebih baik ya betul kan kalau kita lihat di tahun 2020 ketika covid di Maret 2020 kan IHSG kita sekarang turun ke 3.900 tentu ketika 3.900 banyak perusahaan bagus dan murah tentu itu adalah kesempatan emas bagi seorang investor ketika saham turun itu itu adalah kesempatan emas golden opportunity saya bilangnya kesempatan emas tapi Warren Buffett bilang if it rains gold ketika dia hujan emas ya tadi dia bilang gitu kesempatan itu adalah hujan emas ya kita bisa beli itu saja pertanyaan yang kedua tadi apa Pak oh exit strategy kalau kita punya perusahaan yang bagus yang untungnya besar terus tiap tahun bertumbuh tambah lama tambah untung dia seperti mesin pencetak uang buat kita terus buat apa exit Pak emang kita alihkan bisa ganti yang lebih bagus dari itu malah Warren Buffett bilang gitu membeli saham itu seperti memiliki istri atau suami dipegang terus Pak sampai akhir hampir akhir hayat gitu ya membeli saham itu seperti memiliki suami atau istri terus dipegang terus sampai akhir hayat tadi saya ada bilang kalau kita punya perusahaan yang untungnya cuannya besar udah gitu tiap tahun bertumbuh tambah besar buat apa kita jual Pak itu bisa jadi mesin pencetak uang buat kita ya contohnya saham dia punya saham Coca-Cola masih ada gak tahu berapa puluh tahun dia pegang belum dia lepas saham Coca-Cola pertanyaan ketiga tadi apa ya yang Apple tadi kenapa oh saham yang saya pagi tinggal cari aja di Google tinggal cari di Google terima kasih ya Pak kira-kira jawaban saya demikian jadi mungkin beda ya kalau kita masih sebagai trader mungkin kita gak akan nyambung dengan apa yang Pak lo kemang sampaikan tapi kalau kita sudah puja jiwa investor dan seperti beli rumah lah ceritanya beli rumah kan gak beli sekarang besok kita jual kan nah itu kira-kira ceritanya lain lah mungkin kita akan simpan dulu sampai harga benar-benar tinggi itu pun gak dijual kayaknya tinggal tunggu dividennya aja ya jadi dividennya aja udah bisa seperti ini kira-kira beli saham untuk disimpan sampai mati kali Pak oke kan Warren Buffett bilang seperti memiliki istri dan suami kira-kira ini ini tip yang luar biasa Bapak Ibu mungkin kita gak dapat di sekolah ini karena di sekolah pada saat di bawah harga beli di atas jual itu trader oke saya mungkin dari Zoom ini ada dari Ibu Purwadingsi ya gantian gantian habis itu nanti kita kembali lagi disini kasihnya dari tadi nanya dari Ibu Purwadingsi Pak Lokenghong yang Budiman biasanya orang investasi saham ingin mendapat benefit yang tinggi dalam waktu cepat dengan paham high risk high return mohon tips yang efektif terkait Warren Buffett wisdom maksudnya wisdom yang seperti apa terima kasih Ibu Purwadingsi MMUQ mungkin ya silahkan tadi saya sampaikan terima kasih Ibu Purwadingsi untuk pertanyaannya tadi Warren Buffett sudah menyampaikan itu it takes time Warren Buffett bilang perlu waktu perlu disiplin dan kesabaran untuk menunggu ya sabar itu ilmu tingkat tinggi belajarnya setiap hari ujiannya sering mendadak tapi investor saham yang lulus akan mempoklecuan yang besar kesabaran itu bukan hanya diperlukan untuk di dalam investasi saham tapi kesabaran itu juga perlu untuk kehidupan kita sangat diperlukan ya sabar untuk menahan amarah sabar untuk menahan kemarahan itu akan menghindari kita dari ribuan penyesalan jadi kesabaran itu bukan hanya untuk seorang investor saham tapi kesabaran juga sangat baik untuk kehidupan kita punya kesabaran karena orang yang sabar di dalam menahan kemarahan akan menghindari dia dari ribuan penyesalan satu lagi saya kira yang lain itu umumnya sebagai trader oh yang bupur oh high risk high return ya bupur semua orang di dunia ini menganggap saham itu high risk high return tadi Warren Buffett sudah menyampaikan bahwa resiko itu datang dari ketidaktahuan kita orang yang tahu dia bisa memilih saham yang high risk eh yang bisa memilih saham yang low risk high gain tapi orang yang tidak tahu dia bisa membeli saham yang high risk low gain yang tahu bisa membeli saham yang high risk eh yang low risk high gain tapi orang yang tidak tahu dia bisa memilih saham yang high risk Hai Airi slogan jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita bubur ya ya terima kasih saya melihat pertanyaan yang lain nih mungkin sudah terjawab sebenarnya oleh Pak lokehong tadi pada waktu presentasi ya jadi saya nggak akan masuk itu saya pencari jawaban-jawaban pertanyaan yang memang butuh kita dengar jawaban langsung dari Pak lokehong tapi kita dengar dulu dari dalam absidi kita kesempatan ya ini privilege lah buat mereka yang hadir di sini ya silakan yang pakai baju merah namanya siapa dari mana dan silakan sudah lama angkat tangannya terima kasih Pak moderator nama saya John alumni fakultas hukum UKI terima kasih pertanyaannya apa pernah salah Pak di dalam menganalisis tahap ini sering salah ya sering salah tentu Warren Buffett juga demikian ketika dia saya juga heran kenapa dia beli sebelum COVID-19 itu dia borong saham-saham airline datang COVID-19 wah dia cut loss dia jual rugi bermiliad-miliad dolar dia juga rugi ya heran saya dia membeli saham airline padahal saya menurut saya bisnis airline itu bisnis yang tidak baik ya kalau kita lihat Garuda ya pelanggannya paling baik pelanggannya paling banyak biasanya kalau saya pernah satu waktu mengalami potensial loss yang sangat besar sekali ya sampai orang mengatakan beredar di masyarakat Lokeng Hong sudah bangkrut ya karena salah berinvestasi tapi ketika saya di dalam potensial kerugian yang besar itu saya ingat perkataan dari seorang pengkotba Kristen yang besar di dunia ya mengatakan kalau anda kehilangan kalau engkau kehilangan hartamu engkau tidak kehilangan apa-apa kalau engkau kehilangan kesehatanmu engkau kehilangan sesuatu kalau engkau kehilangan karaktermu engkau kehilangan segalanya yang saya ingat kalimat pertama kalau engkau kehilangan hartamu engkau tidak kehilangan apa-apa itu tidak membuat saya jadi stres sakit gila bahkan bunuh diri karena orang kalau kehilangan uang yang banyak dia bisa melakukan tiga hal itu dia bisa terjadi dalam hidupnya dia bisa stres dia bisa sakit dia bisa gila bahkan bisa bunuh diri tapi kalimat itu yang menguatkan saya mengatakan kalau engkau kehilangan hartamu engkau tidak kehilangan apa-apa jadi saya pun mengalami sempat gagal juga tapi biasanya gagal karena tata kelola perusahaan buruk si pemilik perusahaan orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas itu yang saya alami tapi ketika saya pernah mengalami kerugian yang besar membuat saya jadi tambah pintar membuat saya jadi tambah pintar kalau kita membeli saham sahamnya naik kita tambah kaya kita beli saham sahamnya turun kita rugi kita tambah pintar tambah pintar tambah hati-hati tambah pintar tambah punya wisdom lebih hati-hati tadi katakan apakah saya membaca 800 perusahaan publik enggak saya udah tahu ini perusahaan jelek ini perusahaan mahal udah tahu semuanya tapi kalau mau lebih muda kan kalau kita mau lengkap kan mesti baca website burusa efek Indonesia kita klik di laporan keuangan semua perusahaan publik ada kalau mau lebih gampang pakai aplikasi RTI business kita lihat laporan keuangan yang singkat aja kita kita udah tahu ini perusahaan ini labanya berapa sih penjualannya berapa dan jelek ini small company jadi kira-kira gitu tentang kegagalan saya tentang bagaimana membaca laporan keuangan yang 800 itu karena saya sudah 33 tahun jadi sudah hafal sih sebetulnya mau lebih jelas lagi lebih gampang pakai aplikasi RTI business demikian ya ya terima kasih Pak Lokeng Hong ya ada beberapa juga pertanyaan yang di chat ya di online saya hanya sedikit menyampaikan saja bahwa alirannya Pak Lokeng Hong ini adalah fundamental analysis jadi beliau nggak suka kayaknya dengan technical analysis ya jadi mereka yang ingin trader ya tentu harus tahu dua-dua ya fundamental analysis sama technical analysis tapi kalau kita bicara dengan Pak Lokeng Hong ini kayaknya kita lebih mengarah kepada fundamental analysisnya kayaknya beliau rada sedikit kurang pas dengan technical analysis ya Pak ya yang grafik-grafik gitu ya mungkin sedikit bisa dijelasin mengenai itu ya kita akan membeli perusahaan adalah membeli saham itu kan membeli perusahaan tentu kita harus tahu penjualannya berapa labanya berapa labanya besar atau kecil kalau orang lihat grafik kan nggak peduli mau labanya besar mau labanya kecil mau perusahaannya rugi tapi kan nggak tertera di grafik itu ya padahal itu buat saya itu hal yang sangat penting ya tentang tata kelola perusahaan juga kan nggak tercantum di grafik-grafik tata kelola perusahaan kan nggak terlihat jadi bidang usahanya apa juga nggak ada di grafik ya valuasinya mahal atau murah juga nggak kelihat nggak kelihatan di grafik berapa sih earning per share-nya berapa sih price earning ratio-nya berapa sih nilai buku persahamnya berapa sih price to book-nya nggak kelihatan di grafik cuman lihat grafik-grafik gitu ya padahal yang tadi saya sebutkan itu komponen-komponen yang sangat penting ya jadi saya adalah orang 100% orang fundamental saya nggak mau lihat grafik karena disitu nggak bisa lihat laba perusahaan nggak bisa lihat nggak ada nggak bisa lihat price earning ratio semuanya nggak bisa dilihat disitu dasar saya bukan grafik dasar saya adalah annual report ini statement dari saya jangan pernah beli saham sebelum membaca annual report kalau anda membeli saham sebelum membaca annual report anda membeli kucing dalam karung pegangan saya bukan grafik pegangan saya adalah annual report dan saya yakini itulah yang benar lihat Warren Buffett orang yang punya uang 100 miliar dolar dia lihat grafik nggak? terus kalau Warren Buffett nggak lihat grafik lihat annual report terus kamu mau lihat grafik emang kamu bisa jadi lebih pintar dari Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar nggak mungkin bisa acuan saya hanya Warren Buffett demikian ya terima kasih jadi jelas ya kita aliran nya fundamental karena kalau seandainya kita main grafik kita nggak tahu apa yang ada di dalam situ itu bisa jadi high risk high return katanya ya untung-untungan itu bisa orang bilang judi tapi kalau apa yang Pak Lokewong sampaikan tadi menurni seorang investor yang sabar dan tunggu waktunya untuk dipetik buahnya kapan ada beberapa pertanyaan yang menarik sebelumnya lain ya yaitu mohon arahan Pak mana kita bisa dia bilang apa kita bisa memakai parameter kurs dolar terlebih dahulu pada saat investasi dan yang kedua mungkin mengenai pajak kalau kita investasi dapat gain begitu besar bayar pajak masih Pak gitu kira-kira ini perlu juga nih silahkan Mbak tentu pajak harus kita bayar dan seorang investor saham itu tidak ada satu pun yang bisa lari dari pajak karena yang memungut pajak kita sekuritas ketika saya menjual pajak langsung dipotong jadi tidak ada seorang investor pun investor saham yang bisa lari dari pajak kenapa? karena ketika kita jual saham langsung dipungut pajak oleh perusahaan sekuritas demikian Pak seorang investor saham adalah orang yang pajaknya bersih karena dia tidak bisa lari seperti orang deposito di bank yang dia tidak mungkin tidak bayar pajak karena deposito karena bank langsung potong 20% untuk pajak dan demikian juga seorang investor saham ketika dia jual saham langsung dipotong pajak seorang investor saham adalah pembayar pajak yang bersih dia tidak bisa lari seperti seorang yang deposito di bank begitu dia terima bunga langsung dipotong bunganya oleh bank wajib pungut kira-kira berapa persen sih Pak untuk bayar pajak kalau dari pasar modal biasanya kan kalau seandainya kita sebagai pekerja bisa ada yang 25% ada yang 30% kalau seandainya dapat diatas 500 juta nah kalau seandainya di pasar saham itu berapa persen itu kira-kira? nanti dipaca aja Pak jadi mungkin 0,0 sekian persen nah kecil sekali sudah di saham itu ya makanya orang yang bermain di saham itu nggak banyak dikejar pajak karena pajak final dan kecil sekali pajak final pajak final dan saya kira kecil sekali jumlahnya ya nah apa kaitannya tadi Pak dengan apa namanya dolar dengan kurs ini nyambung nggak sih antara kurs dengan pada saat kita membeli saham itu? eh tentu ada kaitannya Pak terutama yang punya utang dolar banyak dan income nya rupiah celaka dia ya kalau dia punya utang dolar banyak penjualannya dalam rupiah di dalam negeri tentu dia akan kesulitan karena ketika rupiah melemah utang dia membengkak beda dengan perusahaan yang tidak punya hutang tapi income nya semua dalam dolar kinerjanya tambah baik contohnya siapa? yang baik-baik saya sebutin dah bicara yang jelek nanti dapat tuntutan hukum kalau bicara yang baik ya nggak apa-apa ya contohnya apa? perusahaan-perusahaan tambang batu bara semuanya ekspor terimanya dolar ya dolarnya menguat dia tambah untung tambah untung karena terimanya dolar ekspor siapa lagi yang diuntungkan ketika rupiah melemah dolar menguatnya itu yang punya perkebunan kelapa sawit yang ekspor semuanya CPO ke luar negeri terimanya juga dolar terimanya dolar tentu cuannya tambah besar jadi US dollar itu ada kaitannya Pak buruk buat yang punya hutang dolar dan baik yang punya income dolar Pak baik terima kasih banyak Pak Lokeyung kita punya waktu 5 menit lagi mungkin satu pertanyaan saja dari sini dan ada satu pertanyaan dari chat tapi saya prioritas disini dulu deh silahkan tadi ada yang mau bertanya oke oh iya ini Pak Kaprodi akutansi Pak silahkan Pak Franky selamat siang Pak Lokeyung selamat siang Pak ini baru pertama kali ketemu sama legend di mana-mana cukup luar biasa tadi terima kasih Pak kalau dalam menentukan pemilihan saham tadi Bapak menyatakan pilih saja perusahaan yang wonderful cuma kelihatannya saham-saham yang wonderful ini saya ini juga agak kebingungan juga ya pernah ini saham juga wonderful tapi banyak dari omongan orang aja ini bagus-bagus gitu kebingungannya dalam satu hal ini Pak gimana menentukan katanya kan harga sahamnya ini kemahalan atau apakah murah gitu jadi kita pilih takut memilih perusahaan yang wonderful itu ternyata harga sahamnya kemahalan kan tadi sarannya kan harus harga sahamnya lebih murah atau nilai daripada perusahaan itu lebih murah kira-kira begitu yang tadi versinya Pak Benjamin kan 2 per 3 dari nilai buku gitu boleh Pak itu aja Pak terima kasih Pak iya Pak wonderful company itu yang sederhananya kalau dia bisa membukukan labah triliunan lah ya itu wonderful company bagaimana supaya tidak kemahalan di harga yang wajar indikatornya sederhana aja Pak lihat dari price ring ratio saja misalnya jangan beli perusahaan yang price ring ratio nya di atas 10 kali jangan dibeli lah kalau bisa ya 5 kali wah itu ya wonderful company PE nya 5 kali ya kita boleh beli price ring ratio ada urutannya atau yang kedua mengenai price to book kalau bisa janganlah beli perusahaan yang di atas nilai buku itu kalau bisa satu kali nilai buku saja atau lebih bagus at discount 0, sekian 0, sekian itu artinya sahamnya murah jadi melakukan valuasi itu mudah sekali ya nggak usah kita pakai yang rumit-rumit discounted cash flow lah ya pakai yang sederhana price ring ratio price to book atau dividend yield yang tinggi ya seperti indotambang raya mega ya dividend yield nya tinggi sekali ya kalau harga sahamnya hari ini 40 ribu mungkin bisa dividend nya setahun 10 ribu artinya 25% dividend yield nya dari kita pada kita beli kita taruh uang kita di bank dengan bunga 2% kan lebih lebih baik kita beli saham yang dividend yield nya bisa eh 25% berikian pak valuasinya eh eh so simple begitu sederhana ya terima kasih pak ya terima kasih terakhir nih pertanyaannya dari chat pak dia tanyakan gini kira-kira saham oh ada lagi ya habis ini habis ini lah ada satu pertanyaan dari chat juga saham industri apa kira-kira yang akan bagus di resesi 2023 ya dan juga industri apa yang berdampak kira-kira akan kejadian dengan resesi ini mungkin mereka ingin kiat tapi sebelum Pak lokeong jawab sekaligus nanti di silahkan saya beri kesempatan satu aja ya sesudah itu kita akan menutup acara ini ya terima kasih atas kesempatannya saya brian saya pasca sarjana hukum saya mau menanyakan beberapa hal eh ketika karena eh bapak punya pernah ada mengatakan beli saham itu seperti eh harga kejang Innova jadi harga bajet tapi mau beli kejang Innova kita menuntukkan itu seperti kejang Innova seperti apa pak? untuk pas untuk menjual itu saham tersebut itu yang kedua terus yang ketiga eh apa yang kita harus kita lakukan pak yang untuk tahun 2023 ini pak eh yang kayak seperti eh saham seperti apa pak yang perlu kita upayakan yang wacananya akan terjadi resesi 2023 itu aja pak terima kasih pak makasih atas pertanyaan pertanyaan ketiga ini sama sama yang yang gitu ya ya plus dan minusnya nanti perusahaan mana yang plus mana yang minus kira-kira 2023 silahkan pak bisa dijawab saya jawab Pak Denny eh perusahaan industri apa yang bisa kalau 2023 nanti ada krisis ada resesi tentu saja yang yang tidak mempan yang tidak mempan resesi tidak mempan krisis ya wonderful company contohnya apa sih? contohnya perusahaan-perusahaan tambang batu bara rata-rata utangnya sedikit utangnya sedikit cashnya banyak apalagi eh tambang batu bara itu paling modalnya 50 dolar per ton bisa jual 300 dolar per ton profit marginnya besar sekali eh teribanya dolar lagi ya itu sektor usaha batu bara bagus juga sektor perbankan juga selalu bagus ya untungnya untungnya 9 bulan bank mandiri 30 triliun BCA 28 triliun gede sekali paling kalau resesi sedikit ya paling dia turun sedikit nanti juga bental lagi ya ke atas ya atau perusahaan-perusahaan kelapa sawit ya CPO juga bahwa untungnya besar terimanya dolar ya terimanya dolar ya terimanya dolar kebunnya juga besar-besar ya kebunnya besar-besar eh eh saya rasa komoditas ya seperti batu bara kelapa sawit perbankan dan lain-lain saya rasa ini yang tetap akan bertahan tetap untung besar di tahun 2023 kemudian bertanya kenapa saya membeli United Tractor peristiwanya tahun 98 berarti sudah 24 tahun yang lalu ya mesti mengingat-ingat kembali peristiwa 24 tahun yang lalu ketika saya beli eh United Tractor di 250 tahun 98 laba usaha persahamnya 7.600 persaham murah banget ya beli saham 250 laba usaha persahamnya 7.600 waduh murah banget itu betul-betul merci dijual harga pacar jadi saya put all eggs in one basket jadi saya nggak bisa melakukan diversifikasi nggak bisa don't put all eggs in one basket nggak bisa ada perusahaan yang dijual di harga 250 laba usaha persahamnya 760 nggak bisa kalau orang tanya saya berapa sih harga wajarnya saya bisa bilang eh saya kali aja PI15 100 ribu padahal di pasar itu mungkin harga sahamnya cuma 400 orang tanya saya Hong harga wajar UT berapa sih saya bilang 100 ribu teman-teman saya berpikir saya udah jadi gila loh karena harga saham di pasar 400 dia bilang harga wajarnya 100 ribu padahal analisa saya sederhana laba usaha persaham 7.600 saya kasih aja PI15 kali jadi 100 ribu ternyata 100 ribu pun analisa saya kerilu saya hitung PI15 dari laba masa lalu saya lupa United Tractor itu growing bertumbuh tiap tahun labanya tambah besar tambah besar akhirnya yang saya bilang 100 ribu hari ini 30 ribu lebih dikali udah split sahamnya udah dikasih bonus right issue mungkin udah 600 ribu sekian 600 ribu sekian jadi kalau dulu saya bilang 100 ribu mungkin saya dibilang orang gila ternyata ternyata saya bukan hanya benar juga keliru karena harga sahamnya udah jadi 600 ribu lebih demikian karena itu perusahaan yang sangat bagus temporary sakit sementara sakit sementara ya kenapa saya menjualnya kan ilmunya waktu itu belum tinggi belum tinggi ada beberapa kendala yang saya sebagai seorang praktisi yang saya juga gak tahan satu dia jual dia punya beraukol 60% kepemilikan di beraukol dia jual hanya 40 juta dolar wah saya kecewa juga asetnya yang bagus dia jual 40 juta dolar kedua dia melakukan right issue saya harus injek uang lah orang duitnya udah gak ada habis semuanya kan udah di invest semua di United Tractor udah gak ada lagi gak ada uang cash paling gak ada cuman berapa puluh juta aja buat hidup karena saya kan hidup hemat dan sederhana jadi hidup berapa puluh juta aja cukup dengan istri dan dua anak ya waktu itu masih kecil-kecil kalau habis uang saya eh gampang jual saham aja dapet uang lagi pegang saham seperti pegang cash kita jual dua hari dapet uang gampang sekali ya saya pegang cash saya jual aja ah aduh udah gak punya uang yaudah deh saya jual 30 juta rupiah buat saya hidup lagi gak ada duit saya jual aja 30 juta rupiah buat saya hidup lagi gampang terus dorong semuanya kenapa saya jual ketiga right issue ketiga uang saya kan kecil nih dulu saya beli 250 terus naik ke 15 ribu naik 60 kali uang saya gemetar juga saya gemetar juga kan ilmunya belum tinggi waktu itu tahun saya jual 2004 jadi saya pegang 6 tahun ya 18 tahun yang lalu gemetar juga saya uang saya yang kecil jadi besar naik 60 kali lipat kan 250 jadi jadi 15 ribu terus saya berpikir ketakutan gimana kalau saham ini balik lagi ke 250 nanti untung saya jadi asap hilang jadi asap ini uang besar ah udah deh saya jual aja deh saya jual dapet uang banyak ternyata saham itu terus dia naik 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 terus jadi saya salah menjual wonderful company harusnya kan mustinya ngorok ngorok terus tidur saham itu jadi 600 ribu harta saya harusnya naik lagi 40 kali lagi kan dulu saya jual 15 ribu sekarang kan kira-kira 600 ribu berarti kalau saya gak jual harta saya tuh naik 40 kali lipat lagi 44 ribu persen lagi ya kita syukuri ajalah ya kita syukuri ya memang ilmu saya belum tinggi jadi saya melakukan kesalahan saya menjual demikian kira-kira itu jawaban saya ya terima kasih Pak Lokehong saya kira cukup ya waktunya kita sudah banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Lokehong berkaitan dengan Warren Buffett wisdom ya mungkin ini bukan kaya sehari langsung kaya Pak Lokehong tapi ada waktu proses 30 tahun lebih ya sehingga jangan berpikir kalau saya bedtime sekarang minggu depan saya kaya gak mungkin ya tapi butuh waktu yang panjang dan saya katakan bahwa Pak Lokehong ini kesadebaran itu tingkat dewa jadi kita juga kalau bermain saham yang berpikir jangka panjang harus punya kesabaran tingkat dewa seperti Pak Lokehong kalau mau punya uang triliunan rupiah ya tapi kita senang sekali saya merasa berharga juga karena bisa dekat dengan orang yang kaya raya di Indonesia ini kita beri tepuk tangan dulu ya meriah buat beliau beliau mau datang ke UKI buat saya itu sesuatu yang luar biasa terima kasih banyak Pak Lokehong untuk hadirannya dan sudah berbagi dengan kita saya sedikit cerita bahwa kemarin tahun 2 tahun lalu saya ikut dengan Pak Lokehong saya dengar aja dan saya mulai sabar pada waktu krisis saya tanya Pak Lokehong saya yang bagus waktu ya dan ternyata cukup lubayan penghasilan sehatan 2020 pada waktu itu sehingga saya bisa bawa keluarga ke Amerika kalau Pak Lokehong pasti marah sama saya baru duit segitu aja udah jalan-jalan ke Amerika gitu ya tapi baiklah semuanya sudah kita nikmati bersama semoga ini menjadi sesuatu yang berharga untuk kita ke depan bisa menjadi investor yang baik kalau tidak benchmark kita Pak Lokehong karena Pak Lokehong punya benchmark Warren Buffett yang memang sudah berhasil di dunia terima kasih sekali lagi kita tepuk tangan buat Pak Lokehong baik saya kembalikan kepada MC silahkan baik terima kasih Pak Denny mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali untuk Bapak Lokehong dan Bapak Denny Tehu baik Bapak Ibu sekalian selanjutnya akan diserahkan plakat dan sertifikat kepada Bapak Lokehong dan Bapak Denny Tehu oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Profesor Doktor-Doktor Bernadetta Nadeak MPDPA kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk maju ke depan di Indonesia terpujilangkan dan jaya yang 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 kita berikan tepuk tangan yang meriah yang 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 selanjutnya sertifikat yang akan diberikan oleh Profesor dokter-dokter Bernadetta selanjutnya sertifikat untuk Bapak Dr. Deni Tewu silakan foto bertiga dulu Bapak didampingi Ibu Wakil Direktur di Indonesia lanjutlah usiamu dalam berbakti majulah terus dengan berisah imam baik terima kasih kami persilahkan duduk kembali kami persilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu baik Bapak Ibu sekalian acara kuliah umum saat ini akan segera berakhir selanjutnya kami mengundang Ibu Dr. Desi Siani par MTH untuk menutup acara ini di dalam doa kami persilahkan baiklah Bapak Ibu di akhir dari acara kita pada siang hari ini kita mensyukuri karena Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir mari kita satu dan doa segala puji, hormat, serta syukur kami Tuhan kami panjatkan kembali kepadamu karena kasihmu yang begitu besar kepada kami pemeliharaanmu sehingga dari pagi hingga pada siang hari ini Tuhan kami boleh menyelesaikan kegiatan kuliah umum di program Pasar Sarjana Uki ya Tuhan biarlah kiranya kau terus memberkati hambamu Bapak Loh Keng Hong sehingga beliau terus menjadi berkat bagi Indonesia bahkan bagi dunia dan terima kasih untuk kedatangan beliau ke sini berkati juga moderator dan semua pihak yang sudah terlibat ya Tuhan di dalam kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar kami serahkan waktu kami selanjutnya ya Tuhan ke dalam tanganmu dalam nama Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu sekalian selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang hadir di aula program Pasar Sarjana Universitas Kristen Indonesia untuk berfoto bersama di depan kami mengundang Bapak Loh Keng Hong Bapak Deni Tewu Ibu Wakil Direktur dan Ibu Direktur program Pasar Sarjana bersama dengan Bapak Ibu dosen Kaprodi dan pimpinan dari Universitas Kristen Indonesia untuk maju ke depan semua peserta teman-teman dari S1 maupun dari S2, S3 semua dosen Bapak Edy mohon untuk maju ke depan Pak teman-teman mahasiswa mohon untuk maju ke depan kita akan berfoto bersama dan Bapak Ibu yang ada di room zoom kami mohon untuk membuka kameranya kita akan foto bersama teman-teman mahasiswa bisa di belakang bisa menempati posisi di belakang supaya semuanya muat ya kami bersilakan teman-teman panitia boleh ikut bergabung saya akan bergabung terima kasih Yang ada di room zoom kami hitung Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Baik Bapak Ibu terima kasih Kami persilahkan untuk duduk kembali Acara kita sudah berakhir Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian Kurang lebihnya kami mohon maaf Salam sehat Uki Unggul Terima kasih